Berawal dari adanya kebutuhan akan informasi dalam bahasa Indonesia mengenai RIDD+, sebuah skema global untuk memberikan insentif kepada negara berkembang untuk melindungi hutannya. Center for International Forestry Research dan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi tahun 2011 bekerjasama membuat portal informasi RIDD Indonesia. Mudah-mudahan web ini bisa menjadikan sumber informasi yang sangat penting nanti bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui mengenai masalah RIDD Indonesia. Portal RIDDi merupakan sumber informasi dan rujukan utama mengenai RIDD+, serta memberikan kontribusi positif terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Kerjasama ini simple, aplikatif, dan useful untuk kami terapkan di kerja kami sehari-hari. Bagaimana kita mempersiapkan naskah, bagaimana kita mendapatkan berita yang selalu baru, sehingga para pengunjung di web itu tidak terkecewakan dengan konten-konten yang out of date. Kerjasama ini sebenarnya sudah mulai terdengar oleh beberapa eselon satu lingkup Kementerian LHK. Ini dampaknya adalah Forda sering menjadi rujukan atau referensi untuk pengolahan data dan informasi. Tahun 2015 ini, Portal RIDD Indonesia akan sepenuhnya dikelola oleh Tim Forda. Pelatihan menulis popular dan manajemen website dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan keterampilan Tim Forda. Dalam mengelola website, kami para admin dibekali berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas. Salah satunya adalah pelatihan menulis berita. Pengetahuan yang saya dapat dari pelatihan tersebut menjadi bekal saya sampai saat ini dalam menulis berita untuk konten website. Saya bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai CMS yang digunakan pada website RedEye. Saya juga bisa mengembangkan sendiri dari pengetahuan yang saya dapat dari pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan. Saya bisa mengembangkan website lain yang menggunakan CMS tersebut. Yang paling saya rasakan keindahannya itu adalah waktu saya ikut pelatihan jurnalis. Di mana di dalam pelatihan jurnalis itu saya bertemu dengan beberapa wartawan se-Asia Tenggara dan juga mendapat wawasan yang lebih untuk membuat berita dan wawancara dengan beberapa narasumber. Secara teknis sangat menambah pengetahuan kami, terutama dalam pengelolaan di front end dan back endnya. Akan sangat lebih bermanfaat kalau kita bisa tingkatkan lagi bagaimana kerjasama ini lebih menjangkau banyak pihak dan kami harapkan tentunya bukan hanya sebatas proyek tetapi bagaimana nanti bisa menjadi satu platform bersama antara C4 dan Forda untuk ke depan menyampaikan, menggunakan, membangun akses berbagai pihak untuk memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang ada di Forda dan C4.